Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menegaskan, program konversi kompor LPG ke kompor listrik untuk rumah tangga miskin tidak akan diterapkan pada tahun ini. Dilansir dari Kompas.com, saat ini, yang baru dilakukan pemerintah hanyalah uji coba pada sebagian rumah tangga. Ia mengatakan, program konversi ke kompor listrik masih dalam tahap uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit yang dilaksanakan di Bali dan Solo. Adapun pemerintah berencana melakukan uji coba hingga sebanyak 300.000 unit. Lantaran masih dalam tahap uji coba terbatas, Air Langga menekankan bahwa pemerintah belum memutuskan program konversi dari kompor LPG ke kompor listrik diterapkan secara nasional. Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap uji coba yang sedang dilakukan, serta akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam rencana konversi ke kompor listrik induksi. Ia memastikan, pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan kompor listrik gratis kepada keluarga penerima manfaat KPM atau keluarga miskin. Namun, tahun ini pemerintah akan lebih dulu menunggu hasil uji coba yang dilakukan PT PLN Persero. Mengenai tambahan satu alat miniature circuit breaker MCB, atau meteran listrik yang khusus untuk kompor listrik, Arifin bilang, hal itu juga masih di uji coba. Ia berjanji akan menganalisis hasil uji coba yang dilakukan oleh PLN. Oleh karena itu, Arifin belum menjawab secara teknis terkait pemberian kompor listrik tersebut. Setiap rumah tangga itu akan mendapatkan paket kompor listrik senilai 2 juta rupiah. Pemberian kompor listrik tersebut bertujuan mengalihkan penggunaan kompor konvensional yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar.